Intro Sahabat Kompas.com, pesawat China Eastern Airlines jatuh dan terbakar di Pegunungan China Selatan pada Senin 21 Maret 2022. Awalnya, pesawat tersebut lepas landas dari Kunming Changshui International Airport pada pukul 13.11 waktu setempat. Pesawat Boeing 737-800 itu dijadwalkan tiba pada pukul 15.05 waktu setempat Guangzhou Bayun International Airport. Namun baru setengah perjalanan, tepatnya pada pukul 14.22, pihak ATC setempat kehilangan kontak dengan pesawat yang tiba-tiba hilang dari radar. Menurut data Flightrader24, pesawat yang mengangkut 132 kru dan penumpang itu dilaporkan jatuh menukik. Peristiwa kecelakaan pesawat China Eastern Airlines ini pun mendapat perhatian. dari Presiden China, Xi Jinping. Ia mengaku shock begitu mendengar kabar jatuhnya pesawat. Si Jinping pun meminta untuk mempercepat upaya penyelamatan dan mencari penyebab kecelakaan. Merespons pernyataan Presiden, pemerintah China melakukan operasi penyelamatan dan pencarian darurat. Pemadang kebakaran provinsi disebut mengerakkan 622 anggota beserta 120 kendaraan. Setelah beberapa jam melakukan pencarian, mereka berhasil menemukan bangkai pesawat. Namun, pihak berwenang belum mengonfirmasi adanya korban jiwa maupun mengungkap penyebab kecelakaan pesawat itu. Pasalnya, tim penyelamat baru menemukan sebuah black box atau kotak hitam dua hari pasca operasi penyelamatan. Jurubicara Otoritas Penerbangan China, Liu Lusong mengatakan kotak hitam itu ditemukan dalam kondisi rusak parah. Liu mengatakan pihaknya masih memeriksa apakah kotak hitam ini merupakan CVR atau FDR yang nantinya bisa digunakan untuk mencari tahu penyebab pesawat jatuh. Terima kasih telah menonton! FDR dan CVR sebenarnya merupakan satu kesatuan komponen kotak hitam. Namun, keduanya memiliki perbedaan. FDR merekam seluruh data penting penerbangan selama 25 jam. Data tersebut berupa waktu, ketinggian pesawat, kecepatan pesawat, arah, kondisi pesawat, kecepatan angin saat penerbangan, hingga akselerasi vertikal. Berbeda dengan FDR, CVR memiliki durasi perekaman lebih pendek yakni 30 menit. CVR berfungsi merekam seluruh percakapan di area kokpit, termasuk komunikasi antara pilot dengan para awak pesawat. CVR dan FDR sama-sama berwarna oranye terang. Hal ini dimaksudkan agar alat tersebut mudah ditemukan apabila terjadi kecelakaan. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia. Terima kasih telah menonton!